Aduh siapa sih yang gak kenal Daniel gitu loh, Indonesian Idol itu identik dengan Daniel, Daniel itu identik dengan Indonesian Idol. Right, tapi ketika RCTI nanya, Niel siapa yang akan gantiin lo, saya yang bilang gitu, udah. Oh Daniel yang rekomen. Saya yang rekomen justru, Boy William aja. I think saya gak bisa mikir nama satu orang pun kecuali Boy untuk gantiin saya di Indonesian Idol. Ini film Susi Susanti, saya produserin, itu hasilnya gak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan gitu. Betul, betul. Dan Indonesian Idol itu satu-satunya pegangan saya sekarang untuk income 2008. Apa yang mau gue tiba-tiba, she's the one gitu. Saya gak tau, ketika kamu tahu, kamu tahu ya. Itu love at the first sight atau? Gak sih, gak love at the first sight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Fena Melinda Channel. Dan kali ini meskipun saya emak-emak, disebelah saya ada cowok ganteng. Which is tetangga saya sendiri guys. Literally tetangga, Daniel tetangga kamu. Jadi ini bener-bener tetangga banget ya. Iya, kita tinggal... Berapa tahun coba, gak sadar kan kita udah lama banget jadi tetangga kan. Iya, saya disini udah 5 tahun. Aku 6 tahun, berarti saya duluan disini. Penghuni awal. Daniel Mananta, yeay. Wah, ini kehormatan banget ya bisa ada disini di channel YouTube-nya Mbak Fena. Dan ya, this is so exciting. Kita tetanggaan, akhirnya ketemunya disini gitu. Ini bener-bener ini namanya di pinggir kolam renang ya guys. Iya. Jadi kita bener-bener gratis tempatnya dan kayaknya ini Daniel sekalian habis ini dia langsung pulang. Ke anak-anaknya si Mila dan Noam yang lucu-lucu itu. Iya, iya. Yang kalau setiap kali Daniel lagi fitness tuh anak-anaknya sebagai bodyguard ya. Itu muncul, bener-bener. Mungkin susahin aja gitu. Gym kita di belakang by the way kan. Dan sering ketemu sama Atla sama Feral juga. Mereka yang kayak wah, kayaknya serius banget kalo nge gym. Daniel juga loh aku liat tuh rajin banget. Dia di studio, di dalam. Dia pakai YouTube, dia latihan sendiri. Liatan banget ya gue stalkingnya. Daniel habis dari mana sih tadi? Tadi habis dari ngambil stok-stok gitu buat si channel YouTube saya juga gitu kan. Kayaknya semua arti sekarang ini kan lagi channel YouTube semua nih. Jadi baru selesai dan habis itu kesini. Tapi karena mobil saya lagi dibawa sama istri. Oh. Jadi saya kemana-mana pakai ojek online gitu. Iya kan. Pakai mobil ojek online. Dan akhirnya si mobil ini tadi nge-cancel. Saya waduh, makanya tadi telat. Sorry Mbak Fena. Gak, gapapa. Tapi by the way ya Daniel ini orang yang paling down to earth yang pernah aku kenal. Kenapa? Meskipun dia tuh aduh siapa sih gak kenal Daniel gitu loh. Indonesian Idol itu identik dengan Daniel. Daniel itu identik dengan Indonesian Idol. Right. Ya jadi kalau kita dulu. Dulu. Tapi kan ya tetep aja. Sekarang masih sih. Orang selalu ingetnya tuh Daniel gitu. Ya. Pokoknya Indonesian Idol sama dengan Daniel. Sedih gak sih? Ujuk-ujuk tiba-tiba gak lagi. Yang itu udah jadi 12 tahun terakhir kegiatan yang bener-bener rutin kan. Ya. Jadi Mbak Fena saya ngerasa ketika saya memutuskan untuk mundur dari Indonesian Idol. Pasti ada rasa ketakutan. Tapi itu menjadi bagian dari identitas saya. Kayak tadi deh. Kayak Mbak Fena barusan bilang gitu. Kalau misalnya Daniel Indonesian Idol, Indonesian Idol Daniel. Sama kayak dulu ketika Vijay Daniel adalah MTV banget. Oh ya. MTV adalah Vijay Daniel banget gitu. Oke. Dan sekarang ini Indonesian Idol mungkin juga suatu hal yang sama buat saya gitu. Dimana itu udah gak mungkin lah. Misalnya kayak Ari Lasso udah pasti dewa dulunya. Ya. Ya kan. Once juga dewa gitu. Jadi udah. Itu jadi bagian dari identitasnya. There is no way kita bisa pisahin. Sedih pasti ada. Letting go of something. Perubahan itu gak nyaman. Hmm. Tapi. Saya tau banget. Kalau misalnya sekarang ini saya lagi. Apa ya. Ya. Kita bisa bilangnya. From one stage. Hmm. To the next stage of life. Ya gak sih? Jadi intinya kayaknya Indonesian Idol udah kurang ini loh. Kurang challenge lagi. Atau gimana? Apa sudah getting bored? Atau gimana sih sebetulnya? Not at all. Saya nyanyi pas lagi jadi juri gitu ya. Dan itu kayak sebuah apa ya. Ya. Joy tersendiri. Suka cita tersendiri gitu. Untuk ngeliat itu. Hmm. Challengenya masih ada. Apalagi sekarang ini lagi challenging banget. Ya. Gitu kan. Dengan ada covid dan pandemi dan lain-lain. Tapi. Buat saya. Biarkan. Semua yang udah saya kerjakan. Hmm. Saya. Sudah. Berada di. Ini ini bisa. Top level. Atap ya. Di atapnya gitu ya. Di atapnya. Biarkan atap saya itu. Menjadi tempat berdirinya Boy William. Oh. Sehingga dia bisa membangun atapnya lagi. Wih. Menjadi lebih tinggi lagi. Seikhlas. Seikhlas itu. Seikhlas itu sih saya. Bahkan. Maksudnya. Kalau Mbak Fena mungkin gak tau juga. Gak banyak orang yang tau. Tapi ketika RCTI. Saya. Nanya. Nil. Siapa yang akan gantiin lo. Saya yang bilang gitu. Udah. Boy William aja. Saya yang rekomen justru. Boy William aja. I think. Saya gak bisa mikir. Nama. Satu orang pun. Kecuali Boy. Untung gantiin saya di Indonesia. Ini bener-bener. Katanya aku baca kan. Karena bisikan. Ya. Bisikan spiritual. Hati nurani. Hati nurani. Tapi kan. Aduh gimana ya. Itu kan income. Udah cocok. Ya kan. Jadi bukan gara-gara ada. Mungkin income gak nambah. Atau apa. Enggak sama sekali. Enggak ada urusan dengan finansial. Enggak ada urusan sama sekali. Jadi. Gimana sih ceritanya. Bahkan ya. Misalnya ya. RCTI juga sempat ngomong gitu. Kalau misalnya. Kalau misalnya. Kita naikin deh. Dua kali lipat. Lima kali lipat gitu. Lu masih ambil gak. Saya. Saya bilangnya gini. Saya takutnya. Ketika saya ambil. Saya malah. Gak nurut sama Tuhan. Jadi udah bukan masalah finansial gitu. Udah masalah nurut atau gak nurut. Kayak gitu. Apa ya. Happy banget. Dan emang bener. Tadi Mbak Fena bilang. Ada bisikan hati nurani yang bilang. Udah ya Nil. It's time to let go. Dan saatnya. Apa ya. Menempuh hidup baru. Udah kayak ini kan. Tapi kalau misalnya ngomongin. Tapi aku agak-agak curious ya. Maksudnya gini. Indonesian Idol itu kan emang prestisius banget. Betul. Kenapa harus ditinggalin yang berhubungan dengan. Misikan spiritual ya. Kalau misalkan kayak aku nih. Aku main sinetron. Kan udah berhijab. Kalau adegan-adegan yang gak memungkinkan dengan. Akidahnya kan gak mungkin. Nah ini kan Indonesian Idol kan umum. Uh. Manager saya juga. Iya terus kenapa gitu. Manager saya juga. Ngedebatin hal yang sama. Exakti. Itu kenapa. Manager saya juga. Ngedebatin saya. Hal yang exactly sama. Dibilang kayak. Nil. Kalau lu main sinetron. Abis itu sinetronnya itu. Tidak mengedukasi gitu. Misalnya. Abis itu malah bikin orang takut. Kalau misalnya lu. Jadi antagonis yang ngegambar-gambar. Iya. Wanita-wanita yang tidak berdaya gitu. Misalnya. Ya udah deh. Keluar gitu kan. Tapi ini Indonesian Idol. Ini sangat menginspirasi. Ini sangat blablabla. Saya bilang kayak. Iya ngerti. Tapi gak tau kenapa. Gini nih. Misalnya. Misalnya. Susah juga ya ceritanya ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya terlalu tajam. Jadi. Misalnya kayak gini Mbak Fena. Saya. Pengen ngajak. Misalnya Mbak Fena dengan keluarga gitu ya. Iya. Untuk liburan. Kita ke Bali. Oh gak usah. Gak usah saya deh. Misalnya Mbak Fena. Mbak Fena ngajak. Feral deh gitu misalnya. Untuk ke Bali gitu. Nah. Mbak Fena ini mungkin. Ngerasa. Oke pokoknya hari ini kita ke Bali. Kita akan. Kita akan selusuran di Bali. Udah ada itinerinya. Hari pertama kita akan gini. Hari kedua kita gini. Hari ketiga kita gini. Feral misalnya anaknya gitu ya. Tiba-tiba ribet sendiri. Oke. Gue harus bawa ini. Gue harus bawa ini. Gue harus bawa ini. Gue harus make sure kalau misalnya ini gue bawa gitu. Sampai akhirnya dia ke airport. Bentar bentar bentar. Masih ketinggalan. Ada sesuatu lagi ketinggalan. Ada banyak sekali distraction. Yang dia pengen bawa banyak banget. Sehingga akhirnya pas begitu sampai di bandara. Telat. Karena banyak banget koper yang dia bawa. Dan koper itu jadi. Apa ya. Memberatkan dia gitu. Kadang-kadang. Ada bagusnya. Kalau misalnya kita percayakan aja. Nanti di Bali kita bakal have fun loh. Bakal. Bakal diurusin loh. Ada kok nanti yang ngurusin gitu. Di Balinya. Sehingga akhirnya. Rencana yang tadinya di Bali hari pertama itu bakal seru banget. Gak jadi tuh. Baru kita masukin di hari kedua. Misalnya kayak gitu. Sayang kan. Nah. Saya ngerti. Indonesian Idol. Udah pasti bukan suatu beban buat saya. Tapi. Mungkin. Ini akan menjadi beban buat. Tujuan yang mungkin Tuhan lagi persiapkan untuk saya. Gitu. Gak tau make sense apa gak. Tapi itu yang namanya iman. Iya. Karena saya sendiri juga gak ngerti nih. Nanti di depan ada apa. Saya juga gak tau. Iya. Daniel memangnya. Ada rencana yang lebih besar lagi. Gak tau juga. Rencana Tuhan apa. Gak tau. Tapi itu yang namanya iman. Kita. Saya pas. Jadi bukan karena ada penawaran lain yang mungkin honornya lebih. Enggak ya. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Oh iya. Tapi ketika saya ngomongin finance. Ketika ngomongin soal duit. Saya ngomong ke istri saya. Saya tanya sama istri saya. Kalau misalnya saya keluar dari Indonesian Idol. Menurut kamu gimana? Hah? Kenapa? Soalnya ada bisikan hati Nurani yang bilang. Oh. Udah yuk kita selesai Indonesian Idol. Di season 10 aja. Iya. Oh. Ini. Perlu diingat ya. Ini bakal ngefek ke finansial keluarga kita. Berarti ini akan ngefek ke finansial dia juga kan. Oke. Saya berdoa dulu. Dia bilang kayak gitu. Dia berdoa. Malemnya. Dia bilang sama saya. Saya ngerasa damai. Kalau misalnya kamu pengen lepas. Lepasin aja. Ya ampun aku merinding loh guys. Jadi bener-bener justru si Viola itu. Approved. Istri saya. Dengan segala konsekuensi. Approved. Dia bilang damai ya udah. Dan sampai hari ini. Jujur. Saya juga ngerasa damai. Damainya gimana? Bedanya apa? Kalau dulu kan di Indonesian Idol. Uang pasti. Wah. Berlebihan lah semua. Disitu damai juga. Tapi ini lebih lagi dasyat damai. Sekarang juga damai juga. Karena apa? Karena saya tahu. Saya tidak. Tidak nurut gitu. Saya I obey. Saya nurut. Jadi kedamaiannya berbeda ya. Karena nurut dengan bisikan tadi. Betul. Dan itu yakin itu bisikan. Masih petunjuk dari Tuhan ya. Sejauh ini iya. Ya. Saya yakin banget malahan. Actually saya yakin banget. Tapi bukannya kayak. Wah Daniel ini. Bisa ngedenger bisikan suara Tuhan gitu. Ya enggak seperti itu juga sih. Tapi maksudnya. Aku juga ngalamin. Karena. Banyak. Kalau misalnya kita ya. Yang udah ada di tahap spiritual. Iya. Kita juga bisa tuh. Sensitive. Iya. Karena kita mempunyai hubungan yang sangat dekat. Dan intim. Dengan Tuhan gitu misalnya. Tapi kadang-kadang. Romantis dengan Tuhan. Betul Mbak Fena. Tapi kadang-kadang. Kalau misalnya orang gak punya hubungan spiritual itu. Mereka bilang. Gila nih orang. Iya kan. Ini. Ngapain coba. Kesempatan gak dua kali. Mana dibuang ya. Gila. Yakin loh. Spiritual. Apa. Roh apa tuh. Kayak gitu segala gitu. Jangan-jangan itu setan gitu misalnya. Banyak banget yang bikin doubt itu. Tapi. Saya tahu sih. Buah. Dari. Keputusan. Saya. Mendengarkan. Bisikan spiritual tersebut. Buahnya adalah kedamaian. Apa yang dirasain paling hakiki. Sama istri. Sama anak. Yang paling beda nih. Setelah. Mengikuti tadi. Saya. Sekarang ini. Hidup saya. Jauh lebih. Gak tau kenapa. Jauh lebih. Slow down. Oh. Saya baru. Interview. BCL. Kemarin itu. Di acara YouTube nya dia. Ya. Aku nonton. Terima kasih Mbak Fena. Emang itu viral banget. Itu gila banget. Pertama kali dia. Ngebuka. Ya. Dia ada satu hal yang dia ngomong. Sebelum. Asraf meninggal. Dia ngerasa hidup dia itu. Berlari. Mengejar sesuatu. Kemerungsung lah. Orang bilangnya. Kemerungsung. Orang Jawa bilang. Kemerungsung. Dia berlari. Iya. Dia berlari. Untuk karir. Oke. Untuk ketenaran. Dia berlari. Jangan sampai. Dia. Lambat. Ketika dia lambat. Nanti bisa diselip orang. Jangan sampai turun lah. Popularitas semuanya ya. Tapi akhirnya ketika kehilangan asraf. Iya. Untuk apa gue lari. Hmm. Mungkin. Itu yang saya rasain. Yang paling hakiki banget. Yang saya rasain bersama istri saya. Dan anak-anak saya. Hmm. Saya berjalan sekarang. Hmm. Makanya orang-orang selalu ngomong. Berjalan. Hidup ini. Dijalankan. Oh. Bersama Tuhan. Betul. Betul. Bukan dilarikan ya. Bukan lari sama Tuhan. Betul. Betul. Jalan sama Tuhan. Karena ketika kita. Udah mempunyai Tuhan. Kita secure. Iya. Kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Iya. Kita secure banget kok. Untuk berjalan. Jadi ini bukan masalah uang ya guys. Betul. Ini masalah kedamaian yang paling hakiki sekeluarga lagi. Jarang loh istri yang bisa approve ya. Hal-hal yang sifatnya akhirnya mengurangi pendapatan kan gitu. Iya. Terus jadi gimana nih sama sekali gak ada ribut nih. Apa. Tapi tabungan banyak dong. Apalagi ini kan covid ya. Orang dimana-mana covid ini lagi cari kerjaan ya. Daniel malah ngelepasin kerjaannya hebat banget loh. Dan itu ya. Yang namanya muzisat saya bener-bener gak bisa jelasin juga gitu. Tapi maksudnya yang namanya berkah gitu ya. Iya. Ketika saya melepaskan Indonesian Idol. Ini gak tau saya udah ngomongin ini sebelumnya di YouTube. Atau mungkin ini baru pertama kali ya. Tapi ketika saya melepaskan Indonesian Idol. Kita juga khawatir masalah finance. Kita khawatir masalah keuangan. Tapi pada saat pandemi. Tahun 2020. Itu selama tiga bulan. Saya mendapat tiga bulan mungkin bulan. Bahkan sebelum berita saya lepasin Indonesian Idol itu beredar gitu ya. Sebelum itu. Dalam kurun waktu tiga bulan. Saya mendapatkan lima brand ambasador. Wow. Yang saya sendiri juga gak tau dari mana. Oh. Tiba-tiba dapat tawaran tersebut. Dan dari situ aja. Uang yang saya dapatkan. Dalam tiga bulan tersebut. Uang yang saya dapatkan. Anggap aja X ya. Itu sama dengan satu tahun. 2016. Ketika dunia ini masih normal. Dan saya masih jadi host Idol. Wow. Saya mendapatkan X amount juga. Jadi maksud saya. Iya, iya, iya. Ternyata. Kalau misalnya kita benar-benar percaya banget sama Tuhan gitu ya. Tuhan akan mencukupkan kok. Iya. Kayak gitu. Wow. Ini menarik banget ya Daniel ya. Jadi sebelum memutuskan itu malah rezekinya udah datang duluan ya. Betul Mbak Fena. Dan yang lebih gilanya lagi. Sekarang saya ngerasa nih. Ketika saya berjalan dengan Tuhan. Saya nggak berlari ya. Saya nggak berlari sampai ngos-ngosan sampai capek gitu. Berjalan. Rezekinya juga sama. Bisa gitu ya. Gitu. Itu kesimpulan ya. Makanya itu yang dimaknai ya. Sama Daniel dan istri ya. Bahwa ternyata sekarang dengan berjalan. Nggak ada yang berubah income sebetulnya. Betul. Malah udah didepein duluan ya. Hebatnya tuh. Itulah kehebatan Tuhan ya Daniel ya. Betul Mbak Fena. Jadi artinya bisikan itu memang makanya Daniel yakinkan itu adalah petunjuk. Ya. Karena memang semua sudah disuplai duluan. Betul. Jadi apa yang harus dikhawatirkan ya. Oh. Maksudnya disuplai duluan kayak sebelumnya udah di. Bukan. Dapet ambasador tadi. Yang beran ambasador itu. Setelah saya ngomong sama bos saya. Kalau misalnya saya mau keluar. Oh. Mungkin masyarakat belum tahu nih gitu. Oh. Tapi setelah saya ngomong sama bos saya. Saya ngomong sama bos di RCTI. Dan ketika juga saya bilang saya mau mundur. Dan abis itu bosnya bilang siapa yang mau gantiin kamu. Boy William aja. Oh. Gitu. Baru masuk tuh brand ambasador tuh. Beberapa brand gitu masuk. Tapi anyway kan tetep aja itu tidak berlangsung lama gitu. Iya. Iya kan. Artinya kan semua dibayar cash kan. Betul. Cash and carry banget gitu. Betul. Wow. Jadi Daniel sekarang bener-bener sekarang fokusnya apa nih? Selain dem. Dem I love Indonesia. Ya. Dem I love Indonesia tetep jalan lah. Tetep jalan ya. Dem I love Indonesia bahkan kita. Ya itu tuh. Maksudnya. Aduh gila deh beneran kayak. Itu gak pengaruh dari covid gak ya? Soalnya gini Mbak Fena. Saya. Saya sempat berdebat nih sama Tuhan nih. Oh. Saya berharungan sih. Berlangsung doa pasti ya. Saya bilang. Tuhan. Kok saya harus ngelepasin Indonesian Idol. Ini dem I love Indonesia. Ini kita lagi rugi banget. Bahkan mau bangkrut. Oh pada saat itu? Pada saat itu. Oh. Akhir 2019. Oh. Film Susi Susanti. Saya produserin. Itu hasilnya gak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan gitu. Betul. Betul. Dan Indonesian Idol itu satu-satunya pegangan saya sekarang untuk income. Oh itu rutin banget lagi ya. Jadi kayak. Kok. Sekarang gue disuruh lepas juga yang ini. Nah. Tapi akhirnya ketika saya nurut. Yaudah. Saya lepasin. Saya ngomong sama bos saya. Gak lama. Ada investor masuk di Dema Love Indonesia. Oh. Begitu dia masuk dia agresif banget. Oh. Bulan depan. Kita akan buka restoran. Aha. Restoran by Dema Love Indonesia. Oh. Itu di Gandaria City. Wow. Tapi tahun ini kita akan buka lagi. Mungkin di tiga atau empat lokasi lagi. Untuk restorannya. Wow. Padahal beberapa. You know. 2019 akhir atau 2020 itu kita udah hampir. Ya. Collapse ya. Udah hampir collapse. Di bulan April mungkin atau Mei. Di Bandung. Kita akan buka hotel. Wow. Keren banget. Itu siapa sih investor ya. Ini emang udah di follow up lama. Apa memang. Baru. Tiba-tiba. Dateng ru. Sekonyong-konyong kayak malaikat gitu. Iya. Masa sih Daniel. Jadi. Ya Allah. Gara-gara dia invest di film Sui Susanti. Oh. Abis itu saya curhat sama dia. Film Sui Susanti kan baru juga gitu. Jadi kayak dia investnya kecil banget gitu. Oh. Ketika. Kecil karena. Bukan karena dia ini ya. Kecil karena emang. Yang kita cuman punya slotnya segitu untuk investor ini gitu. Oke. Jadi akhirnya. Ketika dia. Dia invest di. Dia bilang. Saya curhat sama dia soal DMA of Indonesia. Dia. Dia bilang. Boleh. Sorry nih ya. Boleh gak gue invest di DMA of Indonesia. Ya ampun. Wah. Kaget dong. Kaget banget. Dan cepet lagi. Tak, tak, tak. Cepet. Gak pake. Gak pake prosedur Daniel. Harus meyakinkan dia. Saya udah taruh apartemen saya. Bukan yang ini ya. Tapi apartemen yang di Pluit gitu ya. Untuk jaminan. Untuk pinjem duit dari bank. Aduh. Wah. Ini belum ada yang tau nih soal ini ya. Itu DMA of Indonesia. Ha ha. Susi Susanti. Kita dapet Piala Citra. Kita dibeli sama Disney Plus. Wow. Itu. Dan dibelinya dengan harga yang cukup besar. Wow. Jadi maksudnya. Itu semua terjadi sesudah. Ada. Bisikan dan keluar. Keluar. Dan. Sekarang ini. Keren. Bersyukur banget. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Youtube saya juga jalan. Wah itu. Guys. Kita mulainya bareng guys. Tapi dia cepet banget. Oh iyalah Daniel gitu loh. Praise God lah praise God. Masihnya. Tapi intinya di luar itu semua. Memang semua kayak dimudahkan tuh kayak jalan tol malahan. Padahal kan Daniel jalan ya. Iya. Tapi jalannya di jalan tol. Itu. Jadi gak ada yang ngalangin. Sementara ada orang lari di jalan macet. Wow. Itu bagus tuh. Analoginya bagus banget. Analoginya begitu kan. Iya. Kayaknya saya juga gitu deh. Gak usah ngotot dia cari jodoh ya. Nanti dia dateng sendiri. Amin. Amin. Benernya. Lah. Ngapain kita lari-lari cari jodoh. Kalau semua memang sudah diporsikan dari segi finance. Jodoh ya itu. Tapi gimana. Sebelumnya memang dan itu gimana sih. Saya sorry Mbak Fena. Tapi saya percaya banget ya. Jodoh akan dateng ke Mbak Fena. Jodoh. Aduh aku dibacain kan. Iya karena menurut saya gitu. Mbak Fena sampai. Apa. Anak Mbak Fena yang ketiga. Iya. Siapa namanya? Fania. Anak Mbak Fena yang ketiga. Fania gitu ya. Itu kebaikan yang benar-benar kayak. Bikin Tuhan tersenyum banget gitu. Bikin Allah tersenyum banget gitu. Alhamdulillah. Jadi saya ngerasa kayak. Ya pasti ada lah nanti. Jadi. Aku bukan tersenyum lagi. Aku bahagia gendut gini. Gara-gara ada anak itu. Ada Fania. Ada Fania. Tapi aku pengen nanya. Seorang Daniel. Aku tau kan. Daniel itu memang. Bapaknya. Wira usaha banget ya. Kan Chinese. Javanese ya. Chinese aja sih actually. Saya juga gak ngerti. Kenapa di Wikipedia ditulis ada Javanese. Oh jadi pure Chinese. Chinese. Oh ya tau dong. Dari Lampung. Kita tau dong. Kalau Chinese itu. Kalau jadi bisnismen itu pasti. Ulung ya. Jadi ini menurun dari siapa nih. Seorang Daniel. Yang bisa ulet begini. Bisa jadi presenter. Bisa jadi bisnismen. Sebenernya gimana sih. Sebenernya gimana sih. Saya ngerasa. Kalau misalnya saya bukan. A good bisnismen. Sebenernya. Saya. Kalau misalnya disuruh baca financial report. Gitu. Saya disuruh manage. Orang dan lain-lain. Itu saya berantakan banget gitu. Tapi. Saya. Saya mempunyai kedisiplinan. Oke. Dan kedisiplinan saya mungkin. Menurun dari ibu saya. Oh. Dan. Apa ya. Street smartnya ya. Street smartnya. Dan. Dan. Wisdomnya. Atau mungkin. Apa ya bilangnya ya. Value nya. Nah value nya. Itu dapatnya dari ayah. Gitu. Oh. Jadi itu adalah dua kombinasi. Yang menurut saya sangat berbahaya. Hmm. Ketika kita mempunyai value. Yang sangat baik. Dan bagus. Dan bisa dipercaya. Sama kedisiplinan yang tinggi. Di atas rata-rata. Hmm. Itu kombinasi yang menurut saya. Hmm. Wow. Hmm. Bisa membuat kita menjadi seorang. Yang di atas rata-rata. Hmm. Ketika kita. Ketika kita. Hmm. Ngefans. Sama. Kalau saya gitu ya. Saya suka banget sama Richard Branson. Hmm. Hmm. Yang penemunya Virgin. Hmm. Saya baca biografinya. Dan saya. Nyari. Kebiasaan-kebiasaan hidup dia. Oh. Sampai begitu ya. Dia itu bangun jam berapa. Hmm. Habis itu kalau misalnya. Hmm. Sama keluarga. Gimana. Kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Kenapa? Saya ngerasa. Kalau misalnya kita ngikutin kebiasaan-kebiasaan hidupnya dia. Hmm. Mudah-mudahan. Dan kita ngikutin kebiasaan hidupnya dia. Hmm. Di dalam hidup kita. Mudah-mudahan nasib kita juga sama. Sama nasibnya dia. Karena key of success-nya ya. Lifestyle. Saya bukan ngomongin tentang kayak. Oh cara pemikiran dia dan lain-lain. Itu beda. Kita semua beda. Jadi lifestyle aja. Cara kepinteran dia menghadapi sesuatu. Karena leadership-nya di luar sama leadership di sini beda. Iya. Cara kita menghandle staff atau masyarakat apa. Atau Indonesia. Iya. Dengan staff masyarakat bule. Iya. Atau di China atau dimana. Kulturnya beda. Iya. Tapi kebiasaan hidup dia sama. Ketika dia membaca buku setiap hari 15 menit. Saya ikutin. Saya baca buku 15 menit tiap hari. Gitu misalnya. Wow. Ketika dia lari tiap pagi. Memulai paginya dengan lari dulu. Saya ikutin gitu misalnya. Jadi saya bener-bener kayak ngikutin kebiasaan hidup seseorang. Sehingga. Nasib saya suatu saat bisa sama sama nasibnya dia. Kayak gitu sih. Wow. Jadi ini hebat banget ya. Seorang Daniel tuh dia tahu cara menempatkan diri ya. Kalau aku lihat kan dari backgroundnya Daniel. Itu kan memang dari keluarga yang memang. Bener-bener bukan semua disuplai ya Daniel ya. Artinya Daniel juga kuliah di luar negeri. Tapi kan mau kerja juga. Kalau gak salah kan pernah jadi pelayan di Nandos. Pelayan restoran dia. Ya. Maksudnya gak pernah ada gengsinya. Dan sampai sekarang pun jarang loh. Ada misalkan presenter papan atas masih mau naik *** guys. Aku kaget. Aduh. Wah. Ini luar biasa ya. Maksudnya. Paling gak apa sih yang ingin ditunjukkan kepada nih yang viewers ya. Bahwa meskipun kita sudah di tingkat atas. Daniel bisa melepaskan Indonesian Idol. Hidup apa adanya. Percaya kepada Tuhan. Apa sih yang bisa di sharing kepada nih yang anak-anak muda. Sebenernya Daniel tuh masih muda banget ya. Ya. Tapi udah bisa punya pola pikiran untuk usia 50 tahun yang mau menghadapi kematian. Tapi justru masih muda tapi sudah aware ya. Hidup gue buat apa. Ya. Hidup gue diisi buat apa. Nah itu tuh kenapa bisa kayak gitu. Apa memang tiba-tiba berapa tahun terakhir ini sangat rajin beribadah. Atau gimana sih sebenernya ceritanya. Wah. Bisa panjang tuh. Atau dari kecil emang udah matuh. Satu jam ke sini tuh kita. Gak apa-apa yang singkatnya. Pengen tahu gitu. Karena kan kalau dari appearance-nya Daniel kan. Dia kayak remaja kebanyakan. Nah bukan remaja ya. Maksudnya. Public figure yang kebanyakan. Yang head-down lah kesannya kan gitu. Tapi kok dibalik itu semua sangat sederhana kan. Aku sering lihat dia soalnya gitu loh. Gimana sih Daniel? Tau ya. Kok bisa gitu? Saya mobil cuma satu. Gitu kan. Dan saya gak pakai supir. Saya sebisa mungkin hidup simple banget. Jadi maksudnya. Tapi emang dari awal begitu orangnya? Gak juga sih. Mungkin karena istri saya juga kali ya. Jadi ada dari istri saya. Untungnya istri saya sendiri bukan yang gila brand. Yang tiap tahun harus ganti tas misalnya kayak gitu. Dan jadinya itu kebawa ke saya gitu. Jadi prinsip dia adalah udah beli satu barang. Yang memang mahal. Tapi kualitasnya itu bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Dan bahkan bisa kita kasih ke anak kita. Wow. Jadi kita hanya beli. Yang kita beli. Yang duit yang kita keluarin. Hanya produk-produk yang sangat amat berkualitas. Yang saya akan bangga banget untuk nanti suatu saat bisa warisin ke anak saya. Gitu. Yang kedua. Brand. Brand. Ya saya punya brand baju gitu. Jadi kayak The Mall of Indonesia. Jadi kayak. Saya justru jarang banget untuk beli baju-baju baru dan lain-lain gitu ya. Kebanyakan baju saya di endorse gitu. Oh. Tuh. 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 Dan kenapa? Saya ngerasa sekarang ini saya pengen banget hidup simple. Iya. Minimalisme. Iya. Saya mau mendiskonek. Antara. Jelasnya gimana ya. Saya pengen ngediskonek banget. Antara. Keinginan saya untuk pamer. Untuk kayak berbesar hati. Apa. Sorry. Membanggakan diri gitu. Misalnya dan lain-lain itu. Saya pengen ngediskonek banget gitu. Saya justru emang harus melatih diri saya banget. Untuk sebisa mungkin. Simple aja gitu. Jangan terlalu intimidating gitu ke orang. Tapi ini udah dijalanin dari yang sebelum keluar dari Indonesian Idol ya. Udah. Jadi orang tidak menentukan harganya seorang Daniel Mananta. Dari packaging, dari apa mobil. Bukan itu ya. Tapi dari kualitasnya dia menjadi MC ya. Kualitas dan mungkin branding ya. Branding gak ada kuat ya. Saya emang branding. Saya benar-benar sebisa mungkin ngambil kerjaan aja. Brandingnya harus benar gitu. Oke. Banyak kerjaan yang harus kita tolak. Karena brandingnya gak sesuai. Jadi. Branding sih. Ketika orang ngeliat kayak. Oke. Daniel. Udah lah. Beda lah. Sama mungkin ada beberapa presenter gitu ya. Daniel kelasnya beda lah. Kayak gitu. Itu aja udah. Brandingnya udah bener berarti gitu. Biarpun saya gak perlu pakai. Gak perlu pakai. Brand. Brand. Ini yang keren nih guys. Gak perlu pakai brand. Oke. Jadi intinya memang Daniel orangnya dari dulu down to earth. Bener kan tebakan aku. Padahal ini akrabnya baru nih guys. Akrabnya karena jadi tetangga. Dan ini bener-bener kita ngomong dari hati ke hati ya. Daniel. Saya ada. Sorry. Saya pengen namain deh yang tadi soal value gitu ya. Banyak orang yang pengen meninggikan value-nya. Iya. Dengan menggunakan brand-brand tertentu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengetahui value kita sebenarnya. Iya. Value yang itu bakal cuma jadi distraction menurut saya. Oh iya. Gitu. Gimana bisa jelasin. Sementara kan orangnya di Jakarta ya. Mobil aja ada kastanya. Bener gak? Iya. Nah gimana caranya meyakini calon yang akan memakai user kita lah gitu. Bahwa gue kelasnya disini gitu. Showing yang berhubungan dengan brand. Susah dong. Saya jarang dateng ke meeting itu. Hah? Manager saya yang maju. Oh caranya gitu ya. Iya dong. Itu branding dong. Part on branding. Bener-bener. Manager saya yang maju. Dia yang ngomong. Dia yang nge-brandingin saya segininya. Lu gak liat kemarin Daniel baru interview BCL. Daniel baru Indonesian Idol dia begini bla bla bla. Dia selalu pakai jazznya begini-begini segala. Dia yang brandingin semuanya. Ya saya gak dateng. Kalau misalnya dia bilang. Niel lu bisa dateng gak untuk pertemuan berikutnya. Saya dateng tetap pakai ojek online gitu. Ya ampun. Itu keren mah. Oh gitu. Oh iya itu ya. Strateginya gitu ya. Ketemunya di mall gitu. Jadi dia gak tau juga kalau misalnya saya dateng pakai ojek online. Aduh Daniel. Ya tapi itu didikan orang tua kah? Atau memang Daniel karena 7 tahun lah ya di Australia. Di Australia. Apa itu yang membuat. Saya pikir itu ya. Ya lah. Saya pikir itu Mbak Fena. Apa adanya banget. Boleh style lah. Ya ya ya. Dan open minded. Ya. Simple. Ya kan. Ya. Orang kita kan kadang-kadang dibikin complicated ya. Ya karena brand tadi ya. Bener gak sih. Kalau kita hanya meletakkan confidence kita di brand. Ya complicated. Kalau sepatunya gak ini. Gue gak mau keluar tasnya ini. Enggak. Ya. Kalau kita hanya menaruh identitas kita di brand yang kita pakai. Ya. Selamanya identitas lo akan kurang. By the way aku jadi penasaran. Ini ketemu soulmate yang namanya Viola. Itu dimana sih? Di. Kan di orang Jerman. Ya. Dimana ketemunya? Hebat ya. Maksudnya kayak. Gak ngira kalau misalnya ternyata soulmate saya itu. Berasal dari. Belahan dunia yang lain. Iya. Ketemunya di Jakarta. Dia. Dia. Yang lebih menariknya lagi Viola ini. Sebelum dia ke Indonesia. Dia udah bisa bahasa Indonesia. Oh. Gara-gara. Dia belajar. Atau di kuliahnya dia. Ketika disuruh belajar bahasa. Atau untuk international studies. Dia memilih. Bahasa Indonesia. Dan disitu. Dia belajar masak nasi tumpeng. Sebelum ke Indonesia. Gitu. Oh iya. Jadi sebenernya menarik sekali sih. Akhirnya ketika dia ke Indonesia. Dia kayak. Oh Indonesia seperti ini tuh. Oh. Dia ngomong dengan bahasa. Bahasa yang dia pelajarin di kuliahnya dia. Oh. Dan ketika dia ngomong. Dan orang ngomong balik ke dia. Dia nggak ngerti sama sekali. Karena dia ngomong dengan bahasa baku. Yang sangat. Sangat sopan dan lain-lain. Orang ngomong dengan bahasa slang. Dia kayak. Ini kok. Nggak seperti yang gue pelajarin di. Universitas. Seperti kayak di buku ya. Oh. Jadi itu. Itu. Tahun berapa. Berarti kan. 2011 married. Berarti tahun 2010-an. 2009-2008. Kita mungkin pertama kali ketemulah. 2008. Apa yang membuat tiba-tiba. She's the one gitu. I don't know. When you know you know ya. Kayak. Itu love at the first side atau. Nggak sih. Nggak. Nggak love at the first side. Dia nggak ngelirik saya. Saya cuma ngelihat. Wah lucu nih bule. Pasti pengaging lah. Cantik. Ya ya. Tapi ketika dia bercerita. Ketika dia ketawa. Ketika dia tersenyum. Ketika dia. Cara dia berpikir. Cara dia mungkin. Apa ya. Viola dengan semua ketidaksempurannya dia. Justru malah membuat dia sempurna di mata saya sih. Wih. So sweet ya. Gitu sih. Dan saya pikir. Kelemahannya dia. Bisa. Di balance dengan kekuatan saya. Wow. Dan begitu juga dengan kelemahan saya. Kelemahan saya bisa diseimbangkan dengan. Kekuatannya dia. Kayak gitu. Jadi. Pada akhirnya. Saya ngerasa sih kayak. Saya bersyukur banget. Kita bisa menikah gitu. Menjadi suami istri gitu. Dan mempunyai dua anak. Dan. Saya bersyukur banget. Berantem pasti. Marah-marahan pasti. Ngambe-ngambekan ada. Tapi. Gak tau kenapa ya. Yang namanya pernikahan itu. Membuat. Saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Daripada saya 10 tahun yang lalu gitu. Menjadi. Membuat saya. Pernikahan dan. Pastinya. Fatherhood gitu. Ya. Menjadi seorang. Orang tua juga gitu ya. Membuat saya menjadi orang yang jauh lebih sabar. Lebih. Bisa mengontrol diri. Dan lebih mengerti prioritas gitu. Dalam hidup kita gitu sih. Tapi ini. Emang keluarga ini. Kompak banget ya guys. Karena aku lihat. Kalau di beberapa kali aku ketemu ya. Daniel ini. Saking dia sayang sama keluarga. Dia gak mau. Terlalu memperlihatkan kemesrahan itu di medsos ya. Ya. Itu karena sayang kan pasti. Karena sayang. Bukan karena pengen dilihat jomblo terus kan. Banyak orang yang mikirnya seperti itu. Ada yang nanya loh. Itu ganteng banget. Udah nikah belum. Aduh nih gak pernah baca ini di berita. Dan namanya cowok lagi. Hahaha. Enggak. Artinya. Ya. Di Indonesia kan gak mungkin. Kalau kita jadi selebriti. Emang gak pengen. Kan. Keluarga yang harmonis tuh. Maksudnya kan bisa dapet. Endorse. Kalau memperlihatkan keharmonisan. Itu. Different ya. Biar gue aja yang cari uang. Gitu ya. Ya ya ya. Emang gitu? Ya udah pasti ya. Maksudnya ada. Cost gitu. Apa. Ada harganya. Untuk. Tidak membuka. Keharmonisan. Bukan keharmonisan ya. Maksudnya. Tidak mengexpose ya. Tidak mengexpose. Keluarga kami gitu. Udah pasti ada harganya. Di Instagram gak ada sama sekali ya? Di Instagram. Akhirnya mulai. Oh mulai. Di ulang tahun pernikahan kita yang ke sembilan. Oh. Itu akhirnya saya posting. Pertama kalinya banget. Saya sama Viola. Kenapa kok baru di perkawinannya? Setelah sembilan kalinya. Oh kenapa? Karena pandemi. Oh. Karena di pandemi ini ternyata banyak sekali perceraian yang terjadi di sekeliling sekitar. Betul. Dan saya ngerasa kehidupan pernikahan saya dengan semua ketidaksempurnaannya tapi kita belajar terus, belajar terus. Dapat pembelajaran yang teori-teori atau knowledge yang luar biasa. Kalau misalnya kita simpen aja. Iya. Itu kita egois banget. Betul. Karena kita sendiri juga sempet ada di ambang perceraian malahan gitu kan. Masa? Well. Maksudnya saya, saya udah sempet kepikiran kalau misalnya Viola itu bakal ninggalin saya ke Jerman. Bawa dua anak saya gitu segala kayak gitu. Itu gara-gara apa? Iya udah berantemnya udah separah itu. Udah sempet lah. Oh pernah ya di masa itu. Di masa itu. Ketika pernikahan kita masukin tahun ke enam. Kayak gitu. Nah. Tapi. Kita berhasil. Lewat. Lewatin badai tersebut. Kita berhasil mempelajari lagi rahasia-rahasia pernikahan. Mempelajari lagi apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya dari pelajaran yang udah kita dapetin kita cuman grab aja dan kita sama sekali gak share. Itu kita egois sih. Itu sama kayak kita mempunyai cure buat cancer. Betul. Tapi kita simpen buat diri kita sendiri gitu. Itu menurut saya. Itu egois banget. Jadi di tahun ke sembilan. Karena di pandemi ini kita ngeliat banyak sekali pernikahan-pernikahan yang mulai break. Saya pengen share tentang kehidupan pernikahan saya dengan Viola. Supaya mungkin menyelamatkan satu aja. Keluarga. Keluarga. Satu aja pasangan suami istri. Itu udah sesuatu buat saya. Gitu. Jadi guys Daniel lama-lama bisa jadi motivator loh. Super sekali. Soalnya ngomongnya dia tuh apa ya. Ya emang itu yang tadi aku ngobrol ya. Tadi kan sempet kita break ya. Bahwa Daniel itu ya multi-talented sih sebenarnya. Kalau mau dibilang businessman aku bilang tetep Daniel businessman. Ya. Karena sekali lagi apa yang dipegang toh buktinya tetep aja sekarang masih survive. Ya. Keluarga terutama. Itu yang paling penting dalam aspek kehidupan. Itu masih bisa dipertahankan sampai sekarang dan malahan lebih solid ya kayaknya. Setelah. Setelah melewati badai tersebut. Betul. Emang pilihannya antara dua sih. Apakah pisah. Atau terus berjuang. Ya. Dan terus berjuang tuh rasanya bener-bener kayak gak enak banget. Gak enak banget. Asli. Kita ada di posisi yang sangat di bawah banget itu kayak. Tiap hari tuh ngejalannya kayak gak enak banget. Tapi. Karena kita terus bertahan. Kita terus berdoa. Kita terus ini. Lama-lama. Lah. Ini sih. Lama-lama. Tuhan menyembuhkan hatinya Viola. Dan Tuhan menyembuhkan hati gue. Lama-lama. Bukannya gue berusaha menyembuhkan hati Viola dan Viola berusaha menyembuhkan gue. Tidak. Tuhan yang bekerja di hati Viola dan Tuhan bekerja di hati gue. Akhirnya lama-lama kita balik lagi gitu. Ya tapi ngerasa gak sih Daniel. Karena dua-duanya memang punya niat yang kuat untuk mempertahankan. Dan Tuhan mengizinkan. Betul Mbak Fena. Karena kan aku juga pernah mengalami. Ya. Kalau cuma salah satu pihak. Ya gak ketemu ya. Jadi harus kedua belah pihak. Tapi aku lihat. Memang Daniel ini punya leadership yang luar biasa. Jadi selain jadi presenter. Jadi businessman. Jadi motivator juga udah oke. Kayaknya jadi politikus cocok nih ya. Somday ya. Jadi politician. Karena apa dia nasionalismenya sudah terbukti. Dengan bikin damn I love Indonesia itu jarang loh. Orang biasanya ya. Public figure tuh sibuk dengan brand luar. Dia yang mempromosikan brand luar. Ini malah kebalikannya. Dia ingin mengangkat produksi cinta kepada produksi Indonesia. Itu gimana punya idenya waktu itu. Damn I love Indonesia. Well sorry banget nih. Tapi saya sendiri juga masih ngepromosikan brand luar. Jadi kayak. Ya tapi maksudnya. Tapi dibayar. Ya itu kan karena dibayar. Kalau ini kan justru ngeluarin uang. Membuka lapangan pekerjaan. Jarang loh. Right. Apalagi image nya Daniel ini kan anak muda. Biasanya kalau lagi top levelnya. Lagi top topnya. Ah mah ngapain gue mesti mempromosikan produk Indonesia. Jarang loh. Iya juga ya. Berarti nasionalismenya sudah ada. Iya juga ya. Kecuali yang udah kayak aku. Memang udah pernah di DPR. Ya wajiblah kita UMKM kita angkat. Ini kan. Sebetulnya jauh daripada itu semua. Iya juga ya. Saya gak pernah pikir kesitu. Tapi nasionalismenya udah tinggi banget. Biasanya kan. Itu jarang terjadi gitu. Gimana Danis? Siapa yang. Membuat itu terjadi. Ide nya pertama kali. Pertama kali. Ya mungkin ya jernih hidup saya juga gitu. Ketika. Jadi. Di. Saya gede. Karena mungkin Chinese juga gitu ya. Saya gede di Pluit. Iya kan. Dewasa. Gedenya itu sampai SMP kelas 2. Mbak Venani mungkin kalau misalnya ke Pluit. Atau mungkin ke Lapa Gading gitu ya. Itu kayak. Negara sendiri mereka. Iya makanya itu. Kan. China tahun lah orang bilang. Exactly. Jadi. Itu ada bubble nya sendiri gitu disitu. Nah. Ketika saya. Pindah ke Australia. Untuk sekolah disitu. Saya baru merasakan Indonesia yang sebenarnya. Oh. Ketika saya bisa. Temenan. Bersahabatan. Sampai sekarang ini masih sahabat banget. Kita kuat banget. Sama. You know. Orang dari. Suku mana. Oh. Dari pulau mana. Dari. Ada yang dari Irian lah. Ada yang dari Sumatera lah. Ada yang dari Kalimantan lah. Mereka semua. Sekolah. Di sekolah kita itu. Di Aquinas College namanya. Dan kita di Asrama. Oh. Karena kita minoritas. Iya. Indonesianya itu kuat banget disitu. Persaudaraan kita jadi kuat banget. Sampai hari ini. Persaudaraan kita sangat kuat sekali. Oh. Dan itulah Indonesia sebenarnya di mata saya gitu. Iya. Iya. Ketika saya ke Indonesia. Menjadi public figure. Di tahun 2008. Saat itu. Batik lagi diklaim sama Malaysia saat itu. Kalau misalnya Mbak Fena sempat ingat ya. Dan. Saya mikir. Wah saya mempunyai tanggung jawab nih. Apa yang harus saya lakukan. Iya. Untuk. Bisa menginspirasikan. Fans. Follower. Atau apapun itu. Supaya mereka bisa. Membuat sesuatu yang positif. Saat itu juga lagi naiknya infotainment. Nah. Dan infotainment tuh pemberitanya selalu kayak. Selebriti ini kehilangan handphone. Oh. Jadi berita. Ada yang putus dari pacaran. Jadi berita. You know. Ya ya kayak gitu-gitu semua. Nah. Saya mikir. Boleh gak sih ada selebriti yang. Ngasih pemberitaan yang positif. Iya. Dan untungnya. Karena media juga sangat support. Iya. Ketika saya bilang. Saya pengen menginspirasikan. Untuk anak muda lebih mencintai Indonesia. Melalui brand streetwear. Damn I Love Indonesia. Iya. Media sangat support. Itu naik banget brandnya saat itu. Karena tulisannya juga tulisan yang heroik ya. Iya. Apa aja coba contohnya tuh. Tulisan-tulisannya. Maksudnya. Oh tulisan. Oh iya. Kayak misalnya. Ya. Bersatu kita teguh. Nah iya. Misalnya. Itu kan Pancasilais banget. Betul. Dan maksudnya. Yang saya suka. Dulu pas lagi. Jakarta. Ter. Separate. Iya. Gara-gara. Ada yang. Menjadi ahoker. Iya. Ada yang enggak gitu ya. Oh. Kita ngeluarin baju. Unity. In. Diverse. City. Oh. Diverse. Dipecah city. City. Kota. Kota yang diverse. Iya. Jakarta. Jakarta yang mempunyai. Banyak suku. Banyak. Background agama dan lain-lain. Very diverse city nya. Iya. Tapi kita punya unity. Iya. Karena orang sekarang ini ngomongnya. Bineka Tunggali Ika. Unity. Unity in diversity gitu. Tapi ini. Saya diverse. City. Itu ide semua Daniel. Itu. Kebetulan saya yang itu. Tapi ada banyak juga ide-ide dari tim-tim juga gitu. Tapi yang itu kebetulan saya. Jadi menarik ya. Udah gitu dia pemain film juga guys. Termasuk filmnya Ahok. Ya. Menjadi Ahok. Dan aku nonton. Itu. Ahok banget loh. Oh serius. Ini dari. 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 Aktris luar biasa. Yang anaknya juga aktor luar biasa. Wow. Tapi anyway. Aku ngeliat semangatnya Daniel. Untuk bisa meng-grab semua profesi. Dengan yang honest ya. Oke. Dengan honest. Dan dengan tidak gimmick. Dengan tidak pencitraan yang aneh-aneh. Ya itu yang aku pengen. Makanya Daniel jadi bintang tamu. Coba share dong Daniel. Gimana sih key of success nya seorang Daniel Mananta. Hampir semua profesi loh guys. Ya kan. Gila gak sih. Ini lucu banget sih kayak. Mbak Fena juga. Kemarin saya baru aja kayak ada yang bilang sama saya. Pas lagi saya di interview. Daniel. You're so 360. Iya. Saya baru. Saya baru pertama kali di dengar kayak. Sering lah. Daniel you're so amazing. You're so successful. Ini 360 ya. You're so great ini. You're so 360. Saya. Apaan itu 360. Tapi ternyata itu maksudnya. Jadi kayak. 360 gitu. Semuanya. 360 derajat. 360 derajat tuh ada gitu. Ada ya. Yang paling pertama. Yang paling pertama. Yang paling pertama. Menurut saya. Berserah. Berserah. Kita gak akan sukses di semua. Faktor bisnis gitu. Ada bisnis saya yang gagal juga kok. Tapi. Ya udah. Kita berserah aja. Mungkin. Itu lapaknya orang lain. Biar mereka yang lebih sukses. Kita gak usah sentuh. Kayak gitu. Tapi. Saya berserah banget sama. Apa yang saya. Passionate. Oke. Berserah. Yang kedua. Rest. Istirahat. Banyak orang di atas panggung. Dan. Mereka. Gemeteran. Perutnya bener-bener kayak. Wah. Toilet dulu. Toilet dulu. Tangan dingin. Mau muntah gitu. Di atas panggung. Ini gak apa gak? Saya. Untungnya. Ya pasti lah. Gugup ada. Tapi. Gak pernah sampai separah. Atau. Seketakutan itu gitu. Nah. Justru saya mendapatkan energi. Iya. Dari. Penonton. Dari. Ketika saya tampil di atas panggung. Nah. Jadi. Apa sih gunanya istirahat? Istirahat adalah. Ketika kita setelah istirahat. Kita jadi mempunyai energi yang lebih. Iya. Betul. Saya. Ketika turun dari panggung. Energi saya lebih banget. Oh. Dan ternyata. Ketika saya di atas panggung. Apapun yang saya lakukan. Bercanda sama juri. Iya. Bercanda sama penonton. Ngomong soal ini. Ngomong soal itu. Dan lain-lain. Itu istirahat buat saya. Oh. Bukan kerjaan. Oh. Untungnya. Ketika saya istirahat. Ada yang ngebayar saya. Enak banget ya guys. Ya hidupnya. Enak banget gitu. Saya melakukan passion yang saya suka banget. Mungkin passionnya adalah fotografer. Iya. Ketika dia di fotografer. Tiba-tiba yang. Ah. Buset. Sekarang udah lima jam aja. Gitu. Gue foto-fotohin. Dia nggak. Nggak ngeh gitu. Itu adalah istirahat buat dia. Ketika dia ngeliat fotonya. Wah. Gue bangga banget. Rewarding banget. Dapat energi lebih. Itu adalah istirahat. Gitu. Jadi maksudnya kayak. Yang pertama adalah berserah. Yang kedua adalah istirahat. Dan. Yang ketiga. Ya itu. Sabar. Take it slow. Take it slow dengan sabar. Sabar dan take it slow. Itu yang saya pelajarin dari maraton saya. Karena ketika saya lagi lari maraton. Sering banget. Orang tuh. Ngelewatin. Ngelewatin gitu. Ada. Wih gila. Kenceng banget nih anak muda nih. Nggak tau nih. Wah. Tapi saya. Sabar dengan. Pace saya. Sabar. Ritmanya. Dengan ritme saya. Saya sabar gitu. Saya disiplin. Saya masih bisa kenceng. Tapi saya disiplin dengan ritme saya. No 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 no. Kencengnya nanti aja. Gitu. Karena saya. Apa. Nabung tenaga saya. Ketika dilewatin. Saya terus. Disiplin. Dengan apa yang udah saya latih. Dengan apa kebiasaan saya. Jadi saya. Selalu disiplin. Tapi. Sebelum nyampe garis finish. Aha. Ketika di 10 km terakhir. Saya ngeliat. Anak muda yang sama. Lagi jalan kaki. Kecapaian dia. Oh. Disitu. Saya dengan kedisiplinan saya. Saya lewatin. Oke. Dan dia ngeliat. Wih. Perasaan udah gue lewatin nih. Dan itu. Kehidupan buat saya. Iya. Emang kadang-kadang. Ada. Public figure. Atau entertainer. Atau businessman. Yang. Pada posisi sekarang ini. Jauh di atas saya. Jauh lebih cepat. Gitu. Udah gak apa-apa. Saya sabar. Saya disiplin. Dengan. Jalan nya saya. Disiplin terus. Ngelakuin apa yang. Saya bisa. Gitu ya. Jangan sampai saya ngejer gitu. Takutnya ada kecapaian. Burn out malahan. Jadi saya bener-bener ini. Dan. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan. Mungkin saya akan nyelip juga. Oh. Jadi. Ngerti ya analoginya ya guys. Bahwa dalam kehidupan ini. Semua pada porsinya. Yang paling penting juga kita ada usahanya. Ya. Tapi tidak melebihi dari. Dan tidak ngotot atau selalu. Ingin merasa lebih daripada orang lain. Itu yang. Sakit ya. Kalau ada orang yang selalu pengen merasa. Harus lebih daripada orang lain. Akhirnya menghalalkan segala cara. Bener gak? Dan saya ngerasa. Emang saya kompetitif. Iya. Saya ngerasa emang saya harus lebih. Iya. Saya kompetitif dengan Daniel yang kemarin. Saya harus lebih daripada Daniel yang kemarin. Kalau orang lain ya udah lah. Itu urusannya dia lah. Tapi saya harus lebih daripada Daniel yang. Sepuluh tahun yang lalu misalnya kayak gitu. Tapi by the way Boy William nih. Bersyukur banget ya. Direkomen sama Daniel. Mimpi apa? Dia gak ngomong. Gue mimpi apa ya? Kenapa gue? Dan setuju lah gitu ya. Petinggi-petingginya dari station itu ya. Untuk Boy sendiri. Justru saya yang bersyukur dia mau ngambil sih. Oh gitu? Iya. Kalau orang baik gitu. Bukannya apa? Maksudnya saya gak mudah loh. Untuk. Berada di sepatu saya juga gitu. Iya. Maksudnya belum lagi. Belum lagi dia harus. Sadar banget bahwa akan ada yang ngejulitin juga. Iya. Belum lagi. Banyak banget netizen yang akan ngebandingin dia. Pasti. Tapi. Dia bilang. Niel. Gak lah. Kalau misalnya lu yang minta gue. Gue gak terlalu peduli lah. Iya. Gue pasti akan ninin. Dan. Pertama kali dia. Muncul di TV. Gue juga bilang. Seperti yang kita tebak ya bro ya. Banyak yang ngejulitin. Oh gitu. Banyak yang ngebandingin. Oh gitu. Tapi bro. Confidence lu lu luar biasa banget. Keren banget lu disitu. Jadi tetep ya masih memberikan ini ya. Semangat terus ya Daniel. Saya benar ngomong gini karena. WA saya di screen capture sama dia. Di posting di Instagram dia. Keren. Daniel terakhir nih. Ya. Kasian udah capek Daniel ya. Aku pengen tau apa. Kira-kira. Ya. Say thank you lah sama. Istri. Sama anak-anak. Ini kan menjadi vitamin hidupnya Daniel ya. Selama ini kan. Dalam berkarir. Dalam berkehidupan. Apa yang boleh diucapkan nih. Kan mereka pasti nonton suatu saat. Oke. Ehm. Ehm. Well pastinya untuk. Untuk Viola. Untuk Mila. Untuk Noam. Ehm. Saya bukan. Ehm. A perfect husband. Ehm. Bukan a perfect father. Jauh. From a perfect father. Tapi. Setiap hari. Saya ngerasa dicintain banget sama kalian. Itu. Rasa cinta itu. Yang bener-bener bikin. Dan. Saya terus. Mempunyai. Ehm. Motivasi. Passion. Energi gitu ya. Untuk. Terus. Mengasah diri saya. Untuk menjadi lebih baik. Lebih baik. Lebih baik lagi. So. Ehm. Dan untuk itu. Saya sangat berharga. Dan saya selalu bersyukur banget sama Tuhan. Karena. You know. Memberikan saya istri. Terbaik di dunia. Wee. Ehm. Memberikan saya. Dua anak yang. Terbaik banget di dunia. Saya bangga banget sama Mila. Saya bangga banget sama Noam. Dan. Ehm. Mereka berdua itu. Bener-bener. I cannot ask for more gitu. Saya. Dua karakter yang lebih beda. Dan saya selalu kayak. Kalau ngeliat video-video mereka gitu. Saya. Saya. Gila. Hidup saya di jaman MTV itu. Ancur banget gitu. Bener-bener. Berantakan. Rusak banget. Kok Tuhan. Masih baik banget ya. Masih baik. Untuk ngasih saya anak seperti ini gitu. Saya ngelakuin apa gitu. You know like kayak. Ini berkat doanya siapa gitu. Saya bisa ada di. Posisi ini sekarang gitu. Jadi kayak. Wow. You know. Jadi kayak. Ya. Beneran deh. It's. Bener-bener ini yang namanya Grace ya. Jadi kayak. Sesuatu yang saya gak deserve. Tapi saya dapet. Dan ya. Tapi narkoba enggak kan? Enggak. Playboy? Mungkin. Oh itu maksudnya. Mungkin. Ya udah tau lah siapa ya. Mabok-mabokan. Iya gitu. Jadi bener-bener kayak. Menyakiti hati perempuan. Banyak banget gitu. Maksudnya itu mantan playboy ya. Iya gitu. Jadi maksudnya bener-bener kayak. Aduh. Gak tau ya. Mungkin. Saat itu lagi ngerasa tinggi-tinggi banget gitu. Padahal. Tinggi apanya gue. Kalau misalnya dibandingin sama karir gue sekarang. Endi itu segitu gitu. Aduh. Di bawah. Vijaya Daniel itu masih di bawah banget gitu. Sekarang gue kayaknya lebih. Wow. You know like. Iya. You know secara karir itu gue yang kayak lagi. Gila. I'm on top of my game gitu. Dan ini. The best is yet to come juga gitu. Maksudnya gue. Terakhir nih. Anak-anak kan udah gede tuh si Mila. Tau dong bapaknya kan di Indonesian Idol. Tiba-tiba enggak. Dia ada komplain gak? Apa? Untungnya enggak. Oh dia enggak? Enggak. Enggak. Dia terima-terima aja sih. Oh. Jadi dia enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Mungkin enggak ngerti juga kali ya. Masih umur 9 tahun soalnya. Oh. Tapi kan bisa anak umur 9 tahun kan suka nonton bapaknya di TV enggak ya deh? Enggak. Oh. Enggak gitu ya? Enggak juga. Jadi mereka nih bener-bener lepas. Youtube dia enggak ngerti bahasa Indonesia deh. Nontonnya bahasa Inggris. Ya kan. Itu Ryan Ryan. Atau apalah itu. Oke oke. Jadi intinya pokoknya Daniel sukses. Thank you. Senang banget aku ngobrol sama apa ya. Orang muda tapi yang visi misi hidupnya jelas banget. Terima kasih. Dan bisa mempertahankan keluarganya. Karena itu yang paling hakiki ya. Kebahagiaan ya guys. Jadi kalau kita sukses bukan hanya di karir. Rumah tangga itu nomor 1. Karena itu model kita hidup ya. Ya. Dan mempunyai anak-anak yang benar-benar berkualitas nantinya. Bangga dong punya papahnya kayak Daniel. Dan aku tunggu kiprahnya di politik ya Daniel. Wah ini. Ini yang belum pernah dicoba loh. Ya kan. Kan damn I love Indonesia. Betul. Damn I love politics. Hahaha. Belum tentu tuh ya gitu tuh. Oh gitu. Jadi tetap kedepannya apapun profesinya. Cinta Indonesia. Enggak maksudnya mau denger suara hati lagi atau. Betul. Itu tetap akan menjadi patokan hidup ya. Ya. Nurut sama suara hati. Suara Tuhan pastinya ya. Suara Tuhan. Oke. Oke guys. Sekali lagi thank you for watching Vena Melinda channel. Saya enggak secanggih Daniel Mananta. Hahaha. Bagus banget. Tapi senang banget udah bisa. Menginterview seseorang yang sangat fenomenal ya. Di dunia per televisian Indonesia. Khususnya Indonesian Idol. Wah itu bener-bener big apa ya. Big event banget. Dan sekali lagi Daniel. Sukses selalu. Selalu sehat. Dan mudah-mudahan aku diundang ya. Di YouTube channelnya dia. Pasti. Thank you guys. Jangan lupa like, share, comment, and. Subscribe. Hahaha. Hahaha. Gila-ang visa. Takah gak, share, Indonesia. selamat menikmati selamat menikmati